Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Yang kami bahas disini Kesimpulan sederhana disitu adalah Tidak ada satu manusia pun yang tidak memiliki kepercayaan Bagi seorang ini kita tidak mempersoalkan apa yang dipercaya ya Dia hanya mengatakan bahwa setiap manusia pasti memiliki kepercayaan Enggak, saya tetap gak percaya Kok gak percaya? Dari tadi abang muslim saya Abang ini pasti bohong Itupun semua kepercayaan Bahwa Anda percaya, saya tidak bisa dipercaya Artinya tidak ada alasan untuk tidak memiliki kepercayaan Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi Tentang persoalan tradisi Sesungguhnya persoalan tradisi Sempat juga disinggung pada video yang part 3 NDP Pada waktu bercerita tentang persoalan kebenaran Kepercayaan ini kan pada akhirnya nanti akan melahirkan yang namanya Tata nilai Tata nilai ini kemudian nanti akhirnya melahirkan kebudayaan dan peradaban Problemnya adalah ada beberapa nilai yang kemudian menjadi tradisi Padahal tradisi itu mungkin sebagai kontraproduktif Kita tidak tahu bahwa tradisi itu Misalnya pada akhirnya Waktu itu mungkin cocok Tetapi ketika perkembangan selanjutnya mungkin sudah tidak relevan lagi Sehingga dia menjadi sesuatu yang berbahaya Dan tidak bisa lagi begitu dipertahankan Sebenarnya apa persoalan di tradisi sehingga dia dipandang sebagai kontraproduktif Persoalan mendasarnya adalah Karena tata nilai ketika dia menjadi sebuah tradisi Melembaga ke dalam sebuah tradisi Dia cenderung untuk anti pada perubahan Dia cenderung membagari diri Tidak ingin terjadi perubahan Sementara salah satu sifat alam adalah senantiasa terjadi perubahan Ada satu fakta menarik Di negara Suriname misalnya Negara Suriname yang berada di wilayah Amerika Selatan Berada di sisi utara Brazil Itu memiliki kedekatan historis dengan Indonesia Menurut Peter Mill Seorang peneliti dari Universitas Leiden Belanda 15% dari penduduk Suriname Atau sekitar 72 ribu orang Itu adalah keturunan Jawa Hal ini bisa dipahami mengingat sejarah yang sama antara Indonesia dan Suriname adalah Keduanya pernah menjadi negara jajahan Belanda Kalau dulu Indonesia dikenal sebagai Hindia Belanda Suriname pernah dikenal sebagai Guyana Belanda Ketika itu beberapa pekerja kontrak dari Indonesia Dibawa ke Suriname, ke Guyana Belanda Ketika itu untuk menjadi pekerja di sana Dan akhirnya beberapa di antara mereka menetap Kemudian beranak-pinak dan menjadi warga-warga Suriname yang sampai sekarang Fakta menariknya adalah Bahwa penduduk muslim di sana Di Suriname Di antaranya berusaha mempertahankan tradisi leluhur Yang mungkin sedikit aneh bagi kita Mengingat adanya perubahan atau perbedaan geografis wilayah Di Indonesia Bangunan-bangunan masjid itu menghadap ke arah barat Kenapa? Sebab secara geografis Indonesia Itu berada di wilayah timur Saudi Arabia Yang di sana ada Ka'bah Baitullah yang merupakan Qiblat Sehingga ketika orang Indonesia ingin beribadah menghadap ke arah Ka'bah Itu berada di sisi barat Indonesia Rupanya tradisi ini kemudian tetap dilanjutkan oleh beberapa Keturunan Jawa atau Indonesia Sebab di sana juga ada keturunan Sumatera dan Madura Ketika mereka membangun masjid Mereka membangun masjid juga dengan menghadap ke barat Padahal Kalau kita misalnya melunjuk pada posisi geografisnya Wilayah Suriname Itu justru seharusnya menghadap ke timur ketika ingin membangun masjid Sebagian rakyat Suriname yang berketurunan dari Indonesia Tidak ingin mengubah arah Qiblat yang mestinya menghadap ke timur Ketika merujuk kepada posisi Ka'bah Baitullah Hanya karena alasan bahwa ini adalah warisan leluhur Leluhur mereka yang ketika itu berada di Indonesia Itu ketika membangun masjid Ketika mereka beribadah semua menghadap ke barat Maka mereka pun melakukan hal yang sama menghadap ke barat Ini adalah contoh bagaimana sebuah tradisi Yang dipertahankan dan tidak memperhatikan persoalan perubahan Lalu dengan demikian apakah seluruh tradisi harus ditinggalkan? Kesimpulannya tidak juga Kenapa? Karena kembali kepada contoh kasus Suriname tadi Ada tradisi yang masih baik untuk dilanjutkan Dan ada tradisi yang sudah tidak direpan untuk dilanjutkan Tradisi yang kurang relevan adalah terkait persoalan Qiblat Yang dipertahankan menghadap ke barat Hanya karena dulu leluhurnya menghadap ke arah barat Padahal alasannya adalah faktor geografis Tapi tradisi yang baik adalah Ketika dia membangun umat ibadah Tujuannya adalah menghadap kepada Qiblat Itu kenapa di Suriname sendiri sudah terjadi perubahan Di mana sebagian umat Islam di sana Keturunan Jawa Itu sudah mengubah arah masjid Menjadi ke arah timur Karena paham bahwa esensi sesungguhnya adalah Bagaimana membangun tempat ibadah Menghadap Qiblat yang ada di Mekah sana Oleh karena itu Tradisi Sesungguhnya Tidak 100% juga harus ditinggalkan Melainkan tergantung seberapa Tradisi tersebut Bisa sesuai dengan perubahan Dalam arti Mana yang benar Mungkin kawan-kawan sebagian masih bertanya Kalau yang namanya tradisi harus mempertahankan sesuatu Lalu apa yang harus tetap dipertahankan oleh tradisi? Jawabannya adalah tradisi Harus bertahan dan tetap setia pada kebenaran Tetapi bukankah kebenaran sendiri juga antipada perubahan? Kebenaran bukan antipada perubahan Kebenaran itu tidak terikat oleh perubahan Hal itu juga pernah kami bahas pada video sebelumnya Yang terkait tentang kebenaran Kalaupun Anda masih bertanya Bukankah bumi ini pula? Kalaupun dia menghadap ke arah barat Dan itu keliru Bukankah pada akhirnya dia akan tetap Kembali menghadap ke Kaabah? Iya Kepala kita juga pula Tapi kalau memang bisa makan seperti ini Apa perlu kita makan seperti ini? Kan tidak perlu? Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya